Pertama Arhan dan Azizah Salsa kini tengah berbahagia menjalani kehidupan barunya di Jepang. Keduanya juga terlihat sering ngedate berdua di berbagai kesempatan. Nah beberapa waktu lalu, Arhan dan Azizah diketahui menonton festival dan pesta topeng di Jepang. Diketahui festival ini dilaksanakan bertepatan dengan perayaan Halloween. Banyak orang berkumpul mengenakan kostum-kostum unik. Mulai dari yang tradisional sampai kostum pahlawan super, cosplay anime, dan banyak lagi. Arhan dan Azizah pun kepergok berada di festival tersebut dan ikut merasakan euforia di sana. Arhan juga terlihat mengangkat telpon dari seseorang, sementara Azizah ada di dekatnya. Mengetahui ada orang yang merekam mereka, Azizah pun menegur Arhan yang medok saat berbicara. Ya, Azizah dan Arhan rupanya dikenali oleh rombongan mahasiswa asal Indonesia. Mahasiswa tersebut tampaknya juga ngefans dengan Arhan dan Azizah. Dengan ramah, baik Arhan dan Azizah pun bersedia dimintai foto bareng. Bahkan Azizah tak sungkan berpose memeluk penggemarnya itu. Para mahasiswa itu pun ramai memuji Azizah dan menyebutnya humble serta lebih cantik saat dilihat secara langsung. Sebelumnya, Azizah dan Arhan juga tengah jalan-jalan dengan Andri Rosyade. Momen ini tentu dimanfaatkan Andri untuk melepas rindu dengan sang putri dan menantu kesayangannya. Tampak Azizah dan Arhan memasuki restoran dan memesan menu makanan favoritnya yakni ramen. Sesekali, Azizah terlihat melambaikan tangan pada penggemar yang menyapanya. Arhan dan Azizah juga meninggalkan tanda tangan mereka di restoran tersebut. Mereka makan ditemani oleh pemilik restorannya langsung loh. Selamat datang. Insya Allah akan ada di Indonesia. Kampai, kampai, kampai. Kampai, kampai, kampai. Selain itu, Azizah Salsa diketahui membeli baju untuk Pratama Arhan. Tak tanggung-tanggung, Azizah memborong baju-baju koleksi dari Stone Island. Brand ini terkenal dengan produk fashionnya yang variatif dan inovatif mengikuti perkembangan tren model terkini. Azizah menyebut ingin membuat penampilan Arhan gak lagi jamet tapi lebih trendy. Momen romantis lainnya terlihat kalah Arhan dan Azizah di rumah. Pasangan yang sama-sama suka bola ini menonton pertandingan Manchester United melawan Manchester City. Keduanya pun kompak memakai jersey klub kesukaan masing-masing. Azizah mendukung Manchester United, sementara Arhan mendukung Manchester City. Saat M.U. kalah, Arhan pun terlihat iseng meledek dan menertawakan sang istri. Azizah juga terlihat gemas karena langsung cemberut saat Arhan menggodanya. Ketika bertemu Nagita Slavina, Arhan dan Azizah pun sempat menceritakan alasan mereka menikah muda. Azizah juga terlihat menikah muda. Ya insya Allah, maksudnya emang pengen nikah muda. Soalnya dulu aku tuh pengen banget nikah muda gak kesampean. Aku gak ada plan buat nikah muda sebenernya. Oh, tapi yaudahlah dokter Wajodono, dokter Wajodono, dokter Wajodono, dokter Wajodono. Kalau ada, malah ya? Udah berapa? Udah berapa? Udah berapa? Udah berapa? Udah berapa? Udah berapa aja ke Jepang gak? Iya, biar ada temannya di sana. Oh biar ada temannya. Ya Allah. Ini loh, yang pada ngepahin sama... Siapa sih tadi? Bubuk. Si Eva di rumah Bubuk. Si Eva di rumah Bubuk. Hah? Sama istrinya? Iya. Hah, saya mauin gitu. Coba cuti di belakang. Di belakang raya. Oh gitu. Lucu. Siapa? Ini sih Rangga. Apa gue jarang muka TikTok kali ya? Iya, terus sekarang dibilangnya 30 ekor terbesar. Jadi kita temukan. Oh gitu. Ya Allah, gue tuh lost. Andre Rosyade pun tak lupa memberikan nasihat pada Arhan dan Aziza dalam menjalani biduk rumah tangga. Ngeliat Arhan ini, kan pasti kan ada sosok bapak nih. Maksudnya artinya Aziza kan pasti ngobrol sama abang kan. Abi aku mau nikah gitu kan. Abang ngeliat sosok Arhan. Terus abang, pertama kenapa akhirnya memantapkan juga, oke aku pengen anakku juga nikah sama Arhan. Terus apa nasihat abang yang pernah abang kasih ke Arhan? Suatu sebelum pernikahan. Yang pertama pastinya waktu itu ya. Kita ya, saya dan istri ya. Waktu itu selalu... Kenapa kita izinkan? Ya karena serius ya. Serius ya. Bahwa ini anak serius. Lalu kedua orang tuanya mengizinkan. Yang ketiga ya, kita lihat ini anak bekerja dari bawah. Anak ini bekerja keras dari bawah untuk mengejar mimpinya. Ya itu. Nah apa titipannya? Ya jelas. Kita ingatkan setelah menikah kamu ini imam di keluarga. Ya tolong jadi imam yang baik. Sholat jangan lupa. Ya ibadah yang benar sama Allah. Tolong jauhi darangan Allah. Itu yang kita sampaikan sama Arhan dan Azizah. Ya teorinya gak banyak-banyak itu saja. Ya poin-poinnya ya. Ibadah terutama sholat jangan ketinggalan. Ya. Karena kan di luar negeri itu kan penyakit orang kita itu kadang suka lupa sholat. Nah itu yang paling penting. Sholat gak boleh lupa. Masya Allah. Masya Allah. Ia juga berharap Arhan bisa selalu menjaga Azizah dan membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik. Andre juga bersyukur melihat bagaimana Arhan memperlakukan Azizah dengan begitu romantis. Menurutnya Arhan adalah sosok yang bertanggung jawab, bekerja keras, dan penuh kasih sayang. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!